Inspetorat Papua Barat mengingatkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara mulai tanggal 31 Desember 2017 hingga batas akhir 31 Maret 2018. Sosilisasi peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK No. 7 tahun 2016 dan pendampingan penggunaan modul elektronik registrasi pada aplikasi elektronik laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada operator admin dari setiap organisasi perangkat daerah telah dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Kepala Inspetorat Papua Barat Sunggiano mengatakan sesuai peraturan KPK No. 7 tahun 2016 31 Desember 2017 merupakan tanggal wajib mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dimana batas waktu pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah tanggal 31 Maret 2018. Jadi berbicara tentang laporan hasil kekayaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara seperti yang sudah disosialisasikan oleh KPK yaitu sosialisasi tentang peraturan KPK No. 7 tahun 2016 bahwa tata cara untuk pengisian dan pelaporan LHKPN itu sudah mengacu pada ILHKPN dan kemarin yang diberikan sosialisasi yaitu diantaranya adalah para admin dan operator komputer di masing-masing SKPD dan setelah itu juga diberikan sosialisasi kepada para wajib pengisi LHKPN. Menurut Sugiyono saat ini admin dari inspektorat selalu melakukan komunikasi kepada setiap operator di organisasi perangkat daerah sambil menunggu SK Gubernur yang akan diberikan kepada setiap wajib pajak dengan target 80 hingga 90 persen. Sudah berapa persen yang memasukkan data atau input? Apa namanya dari kami, dari admin ya, admin, itu sementara untuk ini minta bantuan ke operator, nanti kami akan undang operator komputernya untuk menyampaikan data-datanya. Jadi belum selamat? Ya, belum, belum. Sugiyono berharap setiap pimpinan perangkat daerah dapat mensopor program laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara sehingga proses tersebut akan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN bertujuan untuk memantau setiap pejabat yang memiliki harta kekayaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, semua harta kekayaan yang sudah tercatat akan terlacak. Jimmy Tabisu mengabarkan. Informasi menarik lain akan kami hadirkan usai jidah iklan. Tetap bersama kami di Kasuari News. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!